berikut ini jika kita menghapus data capcard aplikasi edit video ini apa saja yang terjadi dan apa saja yang hilang nah pertama kalau kalian yang ingin menghapus data capcard di bagian ini penyimpanan dan disini ada hapus data nah kalau kita pilih disini seluruh data pada aplikasi ini ini akan dihapus secara permanen ini mencakup semua file pengaturan akun dan base data nah perlu kalian ketahui kalau kalian yang sudah login di aplikasi capcard ketika kita pilih hapus data ini dia akan ke logout jadi itu yang pertama untuk menggunakan lagi kita harus login ulang yang kedua kalau kita menggunakan capcard terus kita hapus data semua settingan yang ada di aplikasi ini ini akan kembali ke awal seperti settingan ini izinnya juga akan kembali ke awal seperti pertama kali kita download capcard selanjutnya yang hilang kalau kita hapus data itu semua draft yang belum tersimpan atau yang kita upload itu akan hilang jadi hati-hati pada saat kalian menghapus data capcard pastikan draftnya itu sudah kalian simpan ke galeri atau pergi kalian upload ke tiktok ataupun templatenya kalian upload ke akun capcard kalian kemudian setelah aman semua kalian backup draft yang tersimpan baru kalian pilih hapus data disini ketika kita pilih hapus data kita seperti mendownload capcard baru seperti ini nah semua izin ini harus login lagi jadi seperti itu kalau kita menghapus data suatu aplikasi silahkan dicoba kalau kalian ingin menghapus entah untuk mengatasi capcard error ataupun tidak bisa dibuka selamat menikmati